Kita kembali di Buletin Hanyu sebagai pemirsa awali dari informasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa aparat kepolisian dan TNI dikerahkan ke lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Tindakan ini dilakukan guna menghindari kemungkinan terburuk di alami warga lantaran belum mendapatkan bantuan sejak dilanda banjir beberapa hari terakhir. Sejumlah warga, utamanya balita dan anak-anak di desa petak bahandang kecamangan pasif payawan di Kabupaten Katingan minggu pagi dievakuasi aparat TNI dan petugas kepolisian dari rumah mereka. Petugas juga berpatroli ke sejumlah rumah guna membujuk warga yang masih bertahan di rumahnya agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter ini masih merendam puluhan rumah warga. Tempat ibadah, sekolah dan kantor perangkat desa sejak beberapa hari terakhir. Ironisnya lagi korban banjir di wilayah ini belum menerima bantuan. Untuk tangan, untuk kebutuhan masyarakat sangat terganggu sekali karena untuk bahan makan, sembako tidak bisa masuk untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sekarang kita belum ada bantuan baik dari tempat kembang, nanti mungkin kita kombinasikan dengan tempat kembang. Banjir di Kabupaten Katingan merendam ratusan rumah warga di tiga kecamatan yakni Tasik Payawan, Katingan Hilir, dan Kamipang akibat tingginya intensitas hujan yang memicu meluapnya sungai Katingan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.